Hai guys, halo guys, welcome back disini, gua bakalan merekap alur pertandingan dari si Barongsai dan langsung aja kita lihat di awal pertandingan si Barongsai langsung baku hantam melawan di rotot dan dua hero ini bertarung layaknya seperti perempuan karena main cakar-cakaran, udah benar mundur masih aja dimajuin, kan turu. Pulang bertapa di gunung wanita si Barongsai dihadang di rotot dan dengan kekuatan hasil tapanya si Barongsai langsung memindahkan di rotot ke base-nya. Tante Hilda yang kegatelan udah lama selalu mengganggu Roger yang lagi ngebuff tetapi dihadang oleh si Barongsai dan berakhir modar. Begitupun dengan Tante Parsa ini, yang mana Tante Parsa ini merupakan janda kembang yang kegatelan ke suami orang sama seperti Tante Hilda yang gatelnya kebuff Roger. Baru aja cerita tentang Tante Hilda si Barongsai malah ketemu dengan Tante Hilda dan di rotot hingga disini Tante Hilda juga kegatelan ke si Barongsai padahal si Barongsai itu punya Neng Luoi. Sibuk ngoce-ngoce gak jelas disini si Barongsai abis akal mau kabur kemana karena digesek-gesek sama Neng penculik kabel PLN Neng penculik kabel PLN Kon. Tolbak kata pepatah di film Boboiboy, dimana ada bahaya disitu ada naga dengan tampan dan berani sama dengan emot batu disini si Barongsai diberi stiker sama Tante Parsa yang membuat si Barongsai ngamok ngejar-ngejar Tante Parsa yang kegatelan sampai meninggoy. Dasar Tante-Tante kegatelan ke laki orang. Tidak cukup hanya Tante Parsa aja ini Tante Hilda juga kegatelan mancing-mancing si Barongsai buat ngejar dia hingga disini si Barongsai dengan jiwa lakinya melawan Tante Hilda yang kegatelan yang gatelnya telah mencapai klimaks dan Tante Hilda ini cukup kuat juga buat ngelawan seorang Barongsai ya gaes ya. Dan disini Tante Hildanya malah lari dan kabur tetapi si Barongsai tetap dapat memulangkannya ke bes biar gak gatel lagi sama ke temannya si Tante Parsa. Dua tiga melihatnya berdua dengan dia. Ku tangkap dan ku culik kau Tante Parsa. Sekarang kebalikannya. Dua tiga abang Ojon ketemu Brondon. Lagi sibuk clear minion malah keculik Dasar Kon. Tol kata orang tidak ada usaha yang menghianati hasil. Gua bilek. Oke sekian dulu recap alur pertandingan dari gua. Singkat padat dan sangat tidak jelaskan. Kalau ada kata-kata yang tidak baik mohon dimaklumi ya gaes ya. Sekian dan terima gaji. Sekian dan lagi meginya si Ratin.